Ya, selamat malam teman-teman dari komunitas sekolah hidup sehat, dan mungkin juga ada komunitas lain yang bergabung. Malam ini kita temanya Bun Brut. Nah, Bun Brut ini pernah, kalau ada yang malam ini baru pertama kali ikut, maka nanti sesi satunya ini disimak di YouTube. Di YouTube ini ketik aja Bun Brut Jarot. Walaupun yang ditulis Bun Brut Jarot, nanti yang muncul Dr. Elisabeth Subrata. Kenapa? Karena saya kan hostnya aja. Saya moderatornya aja. Jadi yang bicara Ibu Elisabeth Subrata. Kecuali yang kedua nih, tanya jawab Bun Brut. Waktu pagi hari, pelan nafas ada yang nanya. Ya, saya jawab juga, cuma 4 menit singkat. Nah, ini nanti modul satunya ini panjang lebar nih. Yang modul satu ini 2 jam kalau nggak salah. Kita jelaskan Bun Brut, gunanya apa, mengapa, dan sebagainya. Nah, malam ini jadi langsung tanya jawab. Nanti kalau yang nggak terlalu nyambung gitu. Supaya nyambung, simak modul satunya dulu. Jadi sekarang kita langsung tanya jawab dengan Bu Dokter. Habis itu peragaan masa, supaya lebih jelas. Terus kita tanya, teman-teman tanya, silakan ditulis pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan. Ini saya langsung tanya aja dengan Bu Dokter. Selamat malam, Bu Dokter. Malam, Pak. Iya, ini kayaknya buku rahasia umur panjang makin laris nih. Karena ibunya makin muda. Jantungnya makin muda ya. Makin meyakinkan nulis buku rahasia umur panjang. Iya, best seller. Nah, Ibu, ini kan dulu kita udah ada seminar mengenai Bun Brood. Dan rupanya juga yang lihat, tadi saya lihat itu sampai sudah 7.900 orang. Banyak yang terinspirasi, banyak yang lihat juga. Ada yang bikin, mulai ikut bikin. Tapi ada juga yang bukan ikut bikin, ikut bikin terus dijual. Nah, pas saya tanya-jawab kemarin, nah itu yang jawab ini ke saya. Ini ada yang pertanyaan satu nih. Mungkin ada empat nih pertanyaan yang saya terima banyak. Yang pertama dulu aja, saya makan Bun Brood kok malah asam kurat saya naik, Bu Dokter. Apa yang salah ini? Sayanya atau Bun Broodnya? Saya nanya dulu, yang nanya itu makan Bun Broodnya bikin sendiri atau beli? Nah, kebanyakannya kan bikin kan susah, 12 jam, alatnya mahal, lalu beli, itu kan banyak tuh di online. Banyak kan nanya-nanya ini, kalau saya telusuri, ini ada dua pertanyaan terutama karena beli. Baru yang dua nanti pertanyaan dari orang lain yang bukan soal mengkonsumsi. Menjamur sekali yang jual itu di mana-mana. Jual Bun Brood dengan berbagai rasa yang berbeda. Jadi saya capek juga cobain satu-satu. Rasanya beda-beda. Ya, yang ngeri juga sih. Jadi makanya mesti balik lagi ke basic, gitu. Asam urat itu bisa naik? Ya, iya. Karena yang jual itu sekarang rame-nya gini loh. Satu jual ada original, original tuh ori yang betul-betul yang seharusnya basic, tapi dia modify jadi kental, gitu kan. Banyak kan yang gitu ya. Ada yang ini, ada yang kental. Terus dia merasa makin kental makin bagus. Kalau orang awam sebutnya medok, gitu. Saya mau yang medok. Aduh, ada lagi. Saya pikir istilahnya medok. Kalau kita kan bilangnya concentrate, gitu. Nah, biasanya tuh kelihatan. Medok, dia bilang. Kalau medok kira-kira nih, Bapak, Ibu, dia tambahinnya apa sih? Gitu kan. Kalau saya sih bisa buktikan dengan lab test, gitu. Kira-kira apa? Kalau medok atau kental. Ada yang kental, ada yang kuning. Nah, itu kental. Terus beradu, berkompetisi soal gelatin. Oh, yang ngejel. Saya mesti ngejar. Apa? Mengejar jadi gel, gitu. Nanti dia ketelak sendiri deh. Aduh, jadi padahal nggak begitu kan basicnya. Jadi ini modifikasi. Harusnya ya clear. Encer. Kalau ini harusnya. Nggak terlalu banyak juga harus dimasukin semua part dari animal. Namanya animal, pasti purinnya tinggi. Kalau purinnya tinggi, ya asam urat atau... Apalagi yang menarik adalah bagian mana? Jeruan ya. Saya dengar Pak Jarot kemarin ngejawab, udah betul. Jeruan tuh udah paling. Who knows? Terus Bapak Ibu kalau yang jual, sayang dibuang hatinya, amplaknya, misalnya gitu kan. Lalu dia masukin sekalian. Tapi emang rasanya jadi lebih enak. Atau, enggak deh, hati enggak. Hati ingat ya, liver itu organ detoksifikasi loh Bapak Ibu. Berarti Tuhan ciptakan liver untuk detox. Jadi jangan dipakai. Karena semua racun ada di list. Sudah ada di situs. Ada di situ, namanya organ buat detoksifikasi. Makanya jeruan. Jeruan aja kan, saya termasuk unclean food ya, Bu. Namanya jeruan itu enggak. Tuhan larang makan. Tuhan larang makan itu ada, Ko. Lalu ini rupanya, apa namanya, ada yang salah pengertian ini. Bunbro itu kan sop tulang kan, gitu. Lalu mereka beli sop tulang. Itu kan ada orang jual sop buntut, ada orang jual sop kambing. Itu kan tulangnya direbus tuh. Berarti itu beli sopnya itu, kuahnya tuh. Itu whatever tulang gitu. Mau ya ceker, mau ya leher, mau sampai mata-matanya ikut semua. Itu pokoknya tulang. Bersihin juga enggak lagi. Gitu kan. Jadi mendok. Tapi kan murah tulang-tulang itu. Jadi mereka pikir makin banyak, makin oke lah murah ini. Yang penting enak. Nah namanya orang jualan kan, yang dicecer apa, saudara yang dicer enak, menjual itu dan dengan modal murah. Gitu kan. Biasanya begitu. Nah jadilah seperti ini nih. Rasanya udah beda-beda. Terus ada istilah medok, kental gitu kan. Nah kalau saudara lihat aslinya, yang saya berikan resep. Lihat ya nanti yang di tadi, yang viewersnya udah berapa? 7.900 ya Pak. Itu saya lihat banyak juga tuh orang pada mau belajar. Lihat sih itu, itu clear. Enggak perlu terlalu banyak ayamnya, tapi saya banyakin sayur, ada carrot, ada itu segala, celery. Curry sebenarnya untuk membantu juga kadar kalsium tuh. Jadi di tulang kalsium, tapi lebih tinggi lagi di sayur yang banyak saya masukin. Jadi sebenarnya kaldu saya ini adalah kombinasi kaldu sayur dan kaldu ayam. Tapi ayamnya nggak banyak sebenarnya. Tulangnya yang banyak ya. Bisa nanti kalau mau juga tulangnya aja, tapi jangan diapapain ya tulangnya gitu. Nanti kita pernah bahas kan, kalau nanti dikeprok-keprok gregetan nih si ibu, supaya sum-sumnya keluar banyak, karena dia pikir sum-sum itu yang stem cell. Nanti kita pernah bahas ya, labnya keluar tuh. Seperti mayat keluar dari peti mati. Tadinya mah namanya mayat tipe-tipe mati nggak bisa keluar kan? Betul. Tapi kalau dikeprok-keprok itu sama. Itu labnya keluar semua. Nah itu bisa terjadi ketika yang jual ini greget juga, jadi sisa-sisa leftover. Namanya leftover ya. Sisa-sisa dari dagingnya, sayang nih dibuang dan bikin lebih medok, lebih enak, lebih enak sih. Lalu dia blend. Dia blender. Masukin blender lagi. Keluarlah yang namanya kental itu tadi. Jadi mereka masukkan kulitnya, dagingnya, bahkan kikil-kikilnya, ototnya ikut direbus semuanya. Bisa aja tulang mudanya ikutkan yang saya bilang cartilage itu. Itu yang bikin asam urat naik ya dokter ya? Nah itu. Itu asam uratnya jadi udah over. Meskipun customer senang makannya enak. Emang enak. Tapi ya sesekali boleh. Tapi jangan ikut-ikutan klaim itu as a medicine. Medicine ya, obat gitu. Lain-lain. Jadi space untuk kaldunya dalam satu botol ya. Botolnya yang dijual kan biasa 200 cc, betul ya? 200 kan yang Anda suka beli. Ini sih bukan, ini contoh. Contoh, ini botol begini 200 cc. Coba Bapak Ibu bayangin, Kalau dia masukin left over dari daging itu, sisa-sisa ayam yang udah berkasih saring, udah aja relakan. Kasih dogi. Atau Anda nanti saya ajarin bikin curry, bisa. Bisa gitu ya. Atau bikin itu sweet and sour. Enak tuh. Pakai paprika, pakai nanas. Boleh-boleh. Tapi jangan dimasukin di kaldu. Nanti kebanyakan gitu purinnya. Nah kalau dimasukin nih ya, Anda bayangin, kelihatan kan dia kental. Nanti yang kaldunya yang justru jadi obat, cairannya, jadi berkurang nggak? Jadi berkurang. Karena space-nya diambil oleh si daging. Daging ini apalagi bagian dada, itu purinnya paling tinggi. Coba dengerin yang dokter Tony Setiabudi lagi viral tuh sekarang. Yang ngomel-ngomel itu dari Mount Elizabeth kan dia bahas tuh. Yang paling banyak itu bikin asam urat, dada ayam. Dada ayam dan jeruan ayamnya. Jeruan gitu. Hanya kalau mau buka karena asam urat, ya betul-betul bun-burut dari tulang, jeruan, kikil, kulit, seperti yang diterangkan di modul 1, jangan dicemblungin nih dokter ya. Jangan dikesetin dan jangan di blend lagi. Udah disaring, disaring, diteken, diambil air sayurnya ya, supaya asin dari selerinya keluar, supaya gurih dari sukininya juga keluar, natriumnya juga kan, itu garamnya kan, manis dari keretnya keluar. Aduh enak banget. Itu udah enak. Cuma pasti yang suka makan, bilang gak nendang, gak medok. So happy. Teman saya datang dari Australia. Dia kan ini, dia strain, sprain, apa keselio, jadi tendonnya rusak, udah operasi berapa kali, gak bisa. Terus disini saya treat dia dengan kaldu saya gitu ya. Pertama dia bilang, aduh gak medok nih ci. Dia panggil saya ci. Gak medok, istilah dari mana. Ada teman-teman yang ngasih medok. Tapi akhirnya dia tinggalin, saya jelasin. Dia makanan yang saya punya, gak medok, encer. Tapi membaik. Membaik. Gitu. Nah, mbak saya nih contoh. Encer. Cari gelatinnya juga kan, pada rame gelatin. Mana ya, gak ngejel ya kok. Saya punya gak ngejel. Panik deh ibu-ibu, gak ada gelnya. Gak apa-apa, itu ada kok gelnya halus gitu. Kolagennya ada. Nah, ini mbak saya nih, kalau saya lagi bikin, kasihan dong, dia lihat, masa saya gak kasih. Saya kasih aja. Saya kasih 500 cc. Nanti dia makan, saya bikin seminggu tiga kali misalnya, dia makan nanti dia berdua sama anaknya, dia sayang anak. Terkadang-kadang saya lebih, pokoknya minimum dia makan 250 cc itu, seminggu tiga kali. Kemarin dia bilang, baru berapa lama, bu, saya udah gak pakai lotion lagi, gitu. Berarti halus ya? Iya. Saya lihat, kok dia kayak makin bagus ya? Kok kayak cantik ya, mukanya berat saya. Terus dibilang, benar bu, saya udah gak pakai lotion lagi. Ada kolagen, kolagennya itu ya? Kolagen, yes. Kolagen. Makanya kosmetik aja, kosmetik banyak pakai, mengandung kolagen untuk perbaikan kulit. Nah ini... penting ya. Padahal ini itu. Terus dia punya back pain, juga happy banget dia sekarang kerja berbinar-binar mukanya. Padahal kalau dia lagi bantuin saya tuh, banyak kan saya kalau bikin sayurnya kan banyak sekali kalau saya. Jadi, space-nya itu banyak sekali di sayur, dan yang keluar dengan, tanpa dipaksa. dengan happy yang sangat kecil, bone itu, apa, produk dari Meru. Meru apa? Sum-sum-sum. Pelan-pelan dia rilis, kan 24 jam kan? Pelan-pelan dia rilis tanpa dipaksa, tanpa digecok-gecok, kadal kok yang gregetan ibu-ibunya, dicang-cang dulu, digeprek dulu, atau ada yang beli mesin, dimesinin. Akhirnya kan dia bingung isinya belarakan semua di kaldu-kaldunya kotor banget. Dia saring, saringnya udah gak bisa pakai saringan yang saya rekomen nih ya, yang saya rekomen kan, mau gak mau saya mesti rekomen Salat Master. Karena kan waktu panas-panas tuang, kalau Anda pakai saringan kawat yang di supermarket, itu kan luntur kalau panas. Tapi dia gak ngerti kan itu keluar banyak tuh, karena dia blend tulangnya. Gak bisa, saringannya Salat Master tuh bolongnya besar-besar. Oke, sebelum dilanjutkan, pertanyaan berikutnya lagi, hampir sama, tapi bukan soal asam urat, kolesterol, Bu. Orang minum bone blood, kolesterolnya naik. Apa memang mengandung banyak kolesterol di bone blood? Ya, karena dia kakinya dibanyakin, karena dia ngejar gel. Gitu. Ngejar gelatin kan, gelatin tuh banyak di lower tulang bawah. Gitu. Yang atas ini lebih keras. Yang bawah tuh lebih enak. Maksudnya dalam hal ini, makin keceker, makin lembut, makin gula. Kalau yang kolesterol, cekernya jangan dimasukin juga ya. Ceker jangan hal. Boleh, masukin paling empat ya, untuk satu porsi. Saya yang kemarin saya ajarin kan, sebenarnya ayam satu. Jadi dua kan kakinya. Kalau mau nambah, nambah sedikit supaya flavornya ada, yaudah tambahin dua lagi, sepasang kaki. Itu pun kalau dapat yang organik, ayam kampung, karena susah sekali. Cari ceker yang ayam kampung kan, coba cari di mana. Ya, paling bagus kalau ayam, kakinya dua, yang dimasukin dua, jangan kakinya. Kalau mau ada, ada di itu, di club store dulu namanya. Itu ada tuh yang jual kampung. Jangan ditambah lah ya, kalau yang memang udah orang kolesterol, ya kalau misalnya, apa, rumusnya satu ayam, ya ayam kan kakinya dua, bukan empat. Betul, kan kakinya dua. Kenapa? Beryok masukin lagi kaki, ya kaki mon. Udah gitu, sekali lagi susah cari kaki ayam kampung. Saya cuma nemu di Grand Lucky itu, di sana, jauh banget. Saya cuma dapet itu, kalau saya lagi mau tambahin. Yang lainnya pasti adalah broiler. Tapi tambah enak. Tambah ngejel. Tambah jel. Atau Pak, who knows, yang bikin ini mahal less, ayam kampung kan mahal tuh. Kalau pakai resep saya, berapa duit? 100, ada yang tergantung supermarket nih ya, kisarannya 100-120 ribu. Begitu kan? Ayam kampung organiknya tuh mahal, kecil. Jadi, beli aja ayam broiler. Menyenangkan. Lebih ngejel, ayam broiler itu. Ngejel banget, dan enak. Wah, udah deh. Jadi, ketegoda yang jual ini. Pesenannya banyak. Dengan untung bisa lebih besar. Yang kasihan kan, saudara. Makanya saya bilang, lebih baik sih bikin sendiri sih, apalagi yang sakit ya. Ya, memang. Tujuan pengobatan ya. Ya. Oke, Bu dokter, ini pertanyaan lagi, sebelum nanti kita lihat demo masaknya. Saya kanker, kan kebanyakan yang hewan-hewan gak boleh. Nah, bone brood ini boleh gak untuk orang kanker? Atau untuk yang orang sakit lutut aja, sakit pinggang, atau mau perbaikan kulit, tapi kanker jangan? Kan, kalau bikinnya benar, menurut teori yang autentiknya, dia kan dari bone marrow. Lah bone marrow itu kan pabriknya saldara merah. Pasien cancer banyak yang anemis. Gitu kan, anemia. Lalu dia pabriknya saldara putih. Saldara putih kan itu imun sistem. Oh oke. Gitu kan? Tambah lagi platelet, trombosid. Itu meru, tapi yang dipakai bukan sekedar ceker, bukan tulang-tulang belakang dari leher semua aja, itu dipakai sekedar. Yang ada cuma di tulang femur, yang banyak tuh femur tuh paha, paha ayam. Cekernya jangan, lehernya jangan, sayapnya jangan. Nah, apalagi sayap kan, gitu. Banyakin yang di tulang panjang, dan tulang pipi. Tulang pipi itu tulang dada, dan tulang paha. Gitu, udah, masukin aja gitu, dengan api kecil, biarin dia simmer. Simmering dengan sendiri, naturally. Gak kelihatan gluduk-gluduk, gluduk-gluduk gitu, boiling gitu ya. Diem aja, diem simmer. Dia kan 24 jam kan, biarin dia keluar. 85 derajat kan, jadi gak mendidih ya. Kalau pakai temperatur tuh, 85 kalau pakai listrik ya, tapi kalau pakai yang di atas stove, juga bisa. Kalau saya senang pakai selamat, sekali lagi, karena ada patokannya. Saya bikin klepnya tidak berbunyi, vapo valve-nya. Tidak berbunyi, artinya jadi gak over. Saya atur aja, atur kompornya, sedemikian rupa, sampai katupnya jangan bunyi. Dia bunyinya pertama, adalah kalau saudara suka takut, gak mateng dong. Nanti kumuhannya banyak. Gini aja deh Pak Bu, kalau yang senewen takut gak mateng, gini-gini. Ini saya ajarin lagi ya, supaya lebih bening juga. Jadi, masukin dulu air, panasin, masukin si ayam dulu, sementara ibu-ibu lagi bikin sayurnya kan, sayurnya banyak tuh resep saya kan, banyak banget. Nah, itunya masukin dulu si ayam. Sampai bunyi klepnya, ini kalau pakai yang mensponsori acara ini ya, sampai klepnya bunyi, artinya suhu dia, udah disuhu pasturisasi. Nah, nanti kelihatan, pas dibuka, skamnya banyak, S-C-U-M. Tau skam. Kotoran-kotoran, lagi yang ibu-ibu males bersihin. Kalau saya sih, lihat tutorial saya tuh, saya bersihin. Nah, itu nggak perlu deh, sampai terlalu begitu dibersihin. Pasti bersih. Tapi kalau yang ibu terburu-buru nih, yang paling jualan, pesenannya banyak. Udah deh, cuci-cuci, jebur gitu. Potong, apa, mordoran, pok, pok, jebur gitu kan. Yang penting bikin kaldu. Nah, kalau begitu, memangnya begitu rada nggak bersih, Anda bikin ya, sampai bunyi, klik-klik-klik-klik suhu pasturisasi, nanti buka. Wih, skamnya banyak, busa-busa bui, yang warnanya hitam-hitam, tuh, lendir-lendir, itu harus diangkat. Itu harus dibersihin. Kalau nggak, nanti bukan soal jadinya jelek aja warnanya, tapi itu bikin pahit, bikin nggak enak, banyak toksin juga di situ. Jadi, diseyokin gitu. Diseyokin gitu ya, betul ya, diseyokin, dibersihin gitu. Nah, baru deh dia udah panas, masukin carrot, masukin itu. Nah, nanti jadinya bening, bagus, clear gitu. Yang balik ke intinya, berarti kanker boleh, jangan masukkan ceker sayap, dan jangan masukkan jeruan, aja betul-betul tulang dan sayur. Oke, satu lagi Bu ya, sebelum tanya apa, praktek ya, jangan mereka lebih liatnya praktis, habis tunjukin praktek, baru kita baca pertanyaan dari pemirsa. ya, satu pertanyaan lagi, bone blood ini apa, ada pantangan, bagi orang, yang sakit tertentu, jangan konsumsi bone blood gitu, ada nggak pantangan? Sementara ini nggak, hanya, hanya batasan gini, kalau anak-anak autistik, autism, itu, itu ada masalah alergi. Dia biasanya alergi di glutamin, nah ini agak susah nih ya, jadi berarti ini memang obat. Jadi kan di dalam bone blood itu ada proline, betul, ada glicin, ada glutamin, nah kita ngomong di glutamin nih, karena ini penting untuk anak-anak, untuk brain. Glutamin ini, akan, bisa masuk blood brain barrier, ke otak. Bikin anak itu nanti IQ-nya tinggi. Gitu, nah, tapi ada dua pathway, ada dua jalur, waktu glutamin, yang ada di bone, chicken ini, masuk, dia akan masuk ke blood brain barrier, melalui dua jalur, dua jalanan. Satu jalur gamma amino butyric acid, GABA, nanti bikin GABA, GABA, gamma amino butyric acid, bikin anak itu kalem, tenang, gitu. Satu lagi ke jalur, glutamate. nantinya, nah, rame-rame kan pada beliau, kok gitu dia micin ya? Enggak, enggak, enggak. Dari glutamin nanti jadi glutamate, atau glutamic acid namanya. Itu bukan fat sih, bukan monosodium glutamate, itu MSG mah buatan manusia. Ini enggak, enggak. Jadi itu, nah glutamate ini adalah neurotransmitter, sebenarnya. yang bikin pinter, tapi anak-anak autism, itu ada masalah di pengeluaran ini, mogok, makanya dia kacau. Gitu ya, di gamma amino butyric acid, makanya dia tergelisah, dia hiperaktif, dia enggak bisa fokus. Nah, untuk itu, untuk sementara itu diperbaiki, supaya enggak terlalu tinggi kadarnya, kita diharuskan, tetap makan bonbrot harus, karena dia memerlukan ini, neurotransmitter ini. Cuma, jangan kecepatan, kecepatan, ketinggian gitu, karena enggak nguber, karena dia ada masalah di situ. Jadi kita, maka, bikinnya, light cooking. Maka saya selalu cerewatkan, light cooking, light cooking. Kalau light cooking, glutamin, yang akan keluar dari berut ini, yang berfungsi buat otak ini, itu release-nya pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan kadarnya, enggak ngagetin gitu. Jadi bisa bayangin, kalau yang masak itu buru-buru nih, yang cetek api, pesemen banyak, orderan banyak. Kencengin aja apinya, misalnya, atau enggak tahu. Bisa bayangin, tuh glutamin, anak itu kaget terima itu, karena pathway dia agak mogok. Makanya dia jadi autis kan. Gitu. Jadi numpuk. Jadi dia alergi nanti. Paling batasannya itu, Pak. Boleh, karena ini kan basic. Ada yang pakai isilah ini, marrow of life. Mero loh ya. Bukan ekor, bukan kaki, bukan leher, bukan segala yang tulang-tulang sayap. Semua masuk. Mero dari tulang femur, tulang panjang, dan tulang tipi, tulang dada. Itu marrow of life. Di situ ada marrow. Terima kasih, Ibu dokter. Sekarang, saya serahkan ke Bu Dokter, untuk memimpin demo masaknya. Habis itu, kita tanya jawab. Jadi sekarang, kita ke demo peragaan dulu ya, Bu ya. Biar lebih jelas buat nonton. Silahkan, Ibu. Biar bisa tahu ya, gunanya apa sih makan itu. Bukan untuk kita makan begitu aja. Juga jangan terlalu, terlalu terus menerus. Saudara ya, nggak ada kebutuhan terlalu banyak. Lalu kita setiap hari makan itu. Apalagi kalau yang sapi kan, enak orang ketagihan. Nah, ini yang jadi asam uratnya nanti naik. Semua ada batasnya. Saya ingat Pak Jarod pernah ngajarin, jangan bertumpu kepada satu, satu macam. Coba dibikin variatif. Nah, ini dibikin variasi ya. Jadi jangan cuma minum growth-nya aja. Kecuali lagi kurang gizi ya. Kecuali lagi sakit ya. Lagi infeksi. Nah, boleh. Tapi hari-hari ini kita sehat, seger-buger. Ayo kita modifikasi. Kita bikin. Supaya nggak terlalu konsentrat gitu ya. Nah, ini kita mau bikin apa? Jadi base. Untuk kita bikin tomato soup. Anda lihat judulnya. Lihat brosurnya ya. Saya nanti yang lagi mau masak soalnya udah mau show. Lihat di judul, saya kasih judul egg easy. Easy artinya mudah. Egg drop soup gitu kan ya. Egg drop maksudnya. Eggnya nanti pelan-pelan di drop gitu. Lalu habis gitu, juga saya tambahin kan highest lycopene and highest antioxidant soup. Gitu. With bone broth as base. Anda baca nggak tuh di flyer. Terus lihat ada yang ngambang-ngambang tuh ya hijau. Itu bukannya daun seleri. Bosen deh ngomong cilantro melulu. Daun seleri. Silantro. Bosen. Sekarang kita mau masuk ke pegagan atau antanan. Atau sentanella asiatica. Nama kerennya. Wih dia hebat loh. Antioksidannya tinggi. Kita jarang tahu. Ini enak sekali nih. Tumbuh di rumah mengkilap bagus sekali. Kayak tanaman hias. Tapi semuanya bisa dimakan. Bisa dilalap gitu. Dia perlu basah aja. Dia perlu matahari. Tapi dia perlu basah. Basah banget. Nah itu tumbuh ini dari rumah saya. Saya ambil. Nanti ada gambarnya di setelah ini. Tuh. Tahu ya. Googling aja ya. Namanya pegagan. Itu bicara brain IQ. Bicara antioksidan. Mineral yang tinggi. Nah saya toppingnya pakai itu. Garnish. Namanya garnish ya. Itu. Nah. Kenapa disebut highest lycopene dan highest antioksidan? Karena ada teknik masaknya nih Pak Bu. Nah yang pernah ikut atau sering lihat video saya. Ini saya. Rekaman saya mungkin tahu. Jadi gini. Kalau tomat itu. Ini kan sup tomat. Aduh enaknya ini minta ampun. Enak banget. Tapi gampangnya minta ampun. Tomat ini. Ingat ya. Saya bawel yang bosen-bosen deh. 85 derajat 30 menit. Itu dicoba. Itu tertinggi antioksidan dan lycopene-nya. Jadi di dalam satu percobaan ya. Masak. Jadi tomat mesti dimasak ya Bu. Pak. Jangan cuma di blend. Jangan digerakotin gitu aja. Selain ada solanin. Alkaloid yang tinggi. Juga adalah. Enggak tinggi. Saya ulang aja dikit lagi ya. Bagi newcomer yang baru ikut. Biar bisa langsung masuk. Masaknya aja Bu. Oh gitu. Oke. Kalau gitu. Nanti dengerin yang dulu aja ya. Sekarang. Masak. Ulang-ulang hal yang sama. Jadi ya. Jadi rumusnya adalah 85 derajat 30 menit. Supaya itu tertinggi. Nah itu dibikin 85. Gitu ya. Dipanasin dulu brotnya. Gitu. Dipanasin. Nah gitu. Nah. Waktu ini dipanasin 85. Sementara dia panas. Menunggu panas. Si tomatnya dipotong. Tomatnya dipotong seruas jari jempol deh. Gitu. Gitu ya. Ada 5 tomat. Kalau mau cepat-cepat. Kalau kebanyakan untuk berapa orang. Dibikin setengah porsi juga bisa. 2 tomat. Gitu. Diparuh aja nanti lihat. Nanti resepnya ada akan ditayangkan. Nah. Buat itu sebesar ibu jari. Dipotong-potong. Lalu cuma tomat nih ya ini. Lalu nanti. Udah jadi seperti itu. Udah mau dimasukin. Ibu Rosi mau bikin 5 tomat atau 2 tomat? Kalau nunggu 5 tomat motong sama nih. Saya bikin 5. Ini udah dipotong sebagian. Oh sebagian udah dipotong ya. Oke. Nah 5. Nah. Harus panas dulu. Ininya. Karena kita mau masukin telurnya belakangan Pak Bu. Gitu. Kan ini pakai telur nih. Sebab kalau telur kuningnya kepanasan. Nanti kolesterol yang tinggi. Yang ada di dalam kuning telur. Itu akan jadi. Teroksidasi Pak Bu. Jadi. Usahakan telur. Saya selalu bilang olive oil. Gitu ya. Itu jangan panas-panas. Gitu. Ikan. Gitu. Itu jangan terlalu panas. Gitu. Nah. Ini makanya nanti di belakangan. Jadi ini. Disiapkan dulu. Tadi udah dipanaskin. Nanti tomat ini akan masuk. Gitu. Waktu tomat ini masuk. Nanti baru diset. 30 menit. Gitu. Garlic. Itu apa? Oh garlic dulu. Tambah lagi garlic. Ingat ya. Dulu saya pernah cerita ya. Garlic chop. Saya nggak pakai garlic powder. Pakai garlic dicop aja. Ingat ya dulu ya. Kalau dicop itu 5 menit dicang-cang. Chop itu dicang-cang. Akan jadi alisin. Alien. Dari komponen alien dengan aline. Jadi alisin itu anti-kanker. Jadi ini. Ini anti-kanker banget ini. Masukin itu garlic yang sudah di-cop. Yang udah jadi anti-kanker. Masukin ini tomat. Yang ada likopen juga anti-kanker. Yang ada antioksidan. Yang juga bisa menolong kanker. Tapi kita sedang maximize. Sedang tinggikan. Dibikin highest. Tertinggi. Caranya. Tadi. Suhunya 85. Timernya. Timenya 30 menit. Nah. Abis Bu Rosi masukin nih. Si tomat nih. Nanti dia akan set timer. Gitu. 30 menit. Menarik sekali. Jadi ada cara. Metode yang bikin makanan itu jadi obat. Jadi komponen-komponen obatnya. Menjadi maksimal. Menjadi tertinggi. Gitu konsentrasinya. Menarik ya. Tadi suhu 85 kan. Sudah ya. Emang rumusnya begitu. Dalil namanya. 30 menit. Nah. Enak nih. Kita gak takut kelamaan. Atau ini pokoknya. Dia akan yang paling tinggi nanti. Antioksidan. Translikopen. Sislikopen. Dan si garlicnya juga. Gak terlalu kepanasan. Sehingga. Alisinnya yang anti-kanker. Itu gak rusak. Gitu. Nah. Udah ya. Kita tunggu 30 menit. Kita kan gak mungkin nunggu 30 menit nih. Ibu Rosi masak. Nanti kira-kira 30 menit udah tau. Nah itu pegagan tuh. Bagus ya. Ininya daunnya. Centanella asiatica. Nama kerennya. Kalau gak salah. Selembar di Tokopedia 500. Padahal bikinnya. Gampang itu di kebun. Gitu. Bagus ya. Nah itu nanti jadi topping. Bagi anak-anak yang susah fokus. Bagi yang Anda udah tua. Yang sudah mulai kayak demensia. Udah proses degenerasi. Gitu. Tapi makanan ini. Karena dia bikin IQ lebih tinggi. Jadi kerjanya di IQ. Di fokus. Siapa namanya? Pegagan. Pegagan. Gitu ya. Pegagan atau antanan. Kita gak denger itu. Pegagan atau antanan. Jadi tanam aja di rumah. Cuma sering diairin aja gitu. Nanti bagus sekali. Bunganya. Eh bunga daunnya bersih sekali. Nah itu jadi topping. Nanti enak sekali rasanya. Udah. Jadi nanti tuh pas udah 30 menit. Nih ceritanya udah 30 menit ya. Karena mau disingkat nih. Betul? Ceritanya udah 30 menit. Bu Rosi udah siap belum? Ceritanya 30 menit. Kita kan gak mungkin mungkin 30 menit ya. Ceritanya 30 menit nih. Nah. Kita mau masukin telur dulu bu. Gitu. Telurnya udah dikocok lepas. Nanti di drop. Pelan-pelan. Setetes-setetes gitu ya. Langsung aduk. Supaya mateng toh. Dan nanti bagus. Teksturnya kelihatan. Kayak benang-benang gitu ya. Maksudnya kan enak ya. Kebayang gak? Kayak makan sup jagung telur gitu loh. Cuma kalau di restoran. Saudara lihat teksturnya lebih kelihatan. Kenapa? Apinya gede banget. Apinya sampai bergolak-golak. Itu kuah dimasukin telur. Aduh. Itu mah kolesterolnya jadi jahat. Nanti ngomel. Oh makan telur kolesterolnya tinggi. Padahal. Memang dia kolesterolnya tinggi. Tapi kalau kita masaknya betul. Dia gak teroksidasi. Yang jahat kan oksidasi. Oksidasi kolesterol. Yang nempel di pembuluh darah. Enggak. Memang kita perlu kolesterol kok. Ya. Dinding saraf kita kan. Mielin shit kita kan kolesterol. Jadi kalau gak ada kolesterol. Ntar gimana? Kita bodoh. Nah gitu. Jadi kita perlu cuma dua. Kalau setengah resep dua. Kalau satu resep dengan 1200 ml bone brothadi. 1,2 liter. Telurnya 4. Tomatnya 5. Gitu ya. Nanti ada resepnya. Udah cuman cemplung-cemplung itu bu. Kalau lagi buru-buru gak ada masakan ini. Wah kita udah dapet antioksidan tinggi. Rasanya enak gitu. Nanti tinggal kasih garam sama liquid aminos. Tau ya. Liquid aminos kecap asin break yang organik. Yang gak ada MSG-nya. Karena kecap asin banyak MSG pak bu. Pakai break. Udah cuman itu aja. Terus topping dan itu. Nah cuman nanti setelah dimasukin. Kan panas panas 30 menit nanti stop ya. Dimasukin. Telurnya sambil diaduk. Itu kan dia mateng sendiri tuh ya bu. Di dalam itu. Nanti tutup lagi buru-buru deh. Tunggu 10 menit. Karena kalau alat ini listrik ini itu di bawahnya masih keep warm. Jadi dia masih manasin. Walaupun mati dia masih manasin. Nanti telurnya mateng. Bertekstur. Tapi memang gak seperti di restoran. Teksturnya sampai kelihatan sekali. Karena apinya panas sekali. Wah ini favorit nih kalau di rumah saya. Gak pada bosan makan ini. Sampai sini jelas ada yang mau nanya. Mungkin sampai sini nanya kali. Nanti sambil dikasih lihat lagi. Nanti ya. Bisa nangatkan lagi nunggu. Oh iya sambil nunggu 30 menit ya nanya aja deh. Oke boleh. Berarti sambil nunggu nanti. Kalau itu yang 30 menit siap. Jadi jam 20.30an ya. Kita balik ke tempat yang demo masak. Ini sekarang saya bacain pertanyaannya ya Bu Dokter ya. Oke. Kalau gak punya panci salat master. Bisa gak buat dari panci kaca. Atau stainless. Terus pakai kompornya. Pakai api kecil saja. Ya. Kemarin kita udah bahas ya. Waktu di dark side dari bone broth. Sisi gelap bone broth ternyata banyak LED. Itu benar-benar evidence based loh. Jadi gak main-main. Jadi dibahas tuh. Jadi case study kalau kita di kedokteran. Kita mesti bahas kenapa jadi banyak LED. Nah salah satunya adalah soal panci. Karena banyak yang pakai stok slow cooker yang dari ceramik. Ceramik itu banyak LED. Gitu. Kan kalau sebentar gak apa-apa. Ini kan supaya keluar tadi ya. Mero-nya itu. Sat-sat yang bagus di dalam Mero itu. Yang disebut Mero of Life itu. Itu butuh 24 jam minimal. Itu yang jadi dilema. Memang jadi LED-LED daripada alat itu. Makin murah makin bahaya. Lalu cuma sebentar gak problem. Tapi karena ini bikin obat ya. Tapi daripada Anda beli. Saya pikir-pikir beli berapa duit. Dengan beli. Ini kalau pikir ekonomis ya. Ya mahal di depan sih. Kalau enggak kan Anda juga beli-beli-beli terus juga. Sama aja. Mending bikin tuh sebenarnya. Nah kedua adalah. Kalau kaca. Pengantaran panasnya gak gitu bagus sih. Mau kaca. Mungkin sedikit lebih baik. Tapi diduga kaca juga ada LED. Cuma lebih banyak di ceramik. Gitu. Yang dihancurkan adalah good quality stainless steel. Dari bukunya. Textbooknya ngomongnya begitu. Jadi saya cuma ngutip nih ya. Gitu. Ada berbagai macam merek stainless steel. Yang baik. Salah satunya adalah. Ini. Titanium 316. Gitu. Nah. Titanium 316 ini standar pabrik obat ya dokter ya. Ya. Pharmaceutical grade. Maka kita sebut. Karena di pabrik obat kita bikin obat. Juga gak berani dong. Awadah kita. Yang korosif kan. Yang luntur. Nanti bereaksi sama obat. Yang kita lagi buat kan. Gitu. Jadi kita pakainya memang. Yang betul-betul harus. Titanium 316. Gitu. Ya sama aja kayak. Oh pen sambung tulang. Implan gigi. Stand jantung kan. Kalau mau yang betul-betul kualitasnya. Terbaik. Ya pakai itu. Terutama jika tujuannya adalah untuk pengobatan ya dokter ya. Ya. Gitu kan. Buat pengobatan ya. Ini buat kita bikin makanan kita. Nanti. Karena sayangkan Anda udah bikinnya capai 24 jam. Sayurnya banyak banget itu kelihat. Tapi itu yang bikin elektrolit tinggi loh. Hebat banget. Kalau yang sakit tuh seger deh. Udah bikin segitu. Tapi tercemar oleh wadah. Tercemar oleh wadah yang murah. Apalagi kalau Anda pakai teflon lagi yang ame. Oh sorry. Gak boleh sebut nama dagang ya. Apa namanya. Rice cooker. Rice cooker yang udah bocal-bocal tuh. Waduh. Itu banyak banget tuh aluminiumnya keluar tuh. Jadi sayang. Udah bikin 24 jam beli ayamnya udah organik. Sayurnya organik kan sakit kan. Kita mau sehat. Tapi lupa sama si wadah. Banyak orang lupa sih. Banyak orang lupa. Jadi ingetnya cuman isinya aja kontennya. Apa ingredientsnya. Gitu. Dokter. Ini banyak yang banyak nih. Bu dokter jual gak sih? Buan Brut. Oh. Saya gak jual. Ngajari bikin aja ya. Gak jual. Cuma ada satu dua. Kalau yang kepingin banget. Gitu ya. Dia udah kepepet banget. Yaudah saya bikinin. Gitu. Saya buat. Saya lebihin gitu. Sama pasien yang di Jakarta ya dokter ya. Iya. Saya gak bisa tuh. Untuk kirimu. Kan lain-lain ininya areanya. Saya lebih banyak ke research. Iya. Yang ada kelas-kelas masa. Atau kalau dijual USB membuat. Bun Brutnya ada ya. Iya. Tutorialnya ada. Jadi Anda lihat aja disitu bikin sendiri. Gitu kan. Oke. Bolehkah cara masak bun Brut ini pertama air sama tulang dikasih cuka apel selama 48 jam. Terus baru dimasukkan sayuran direbus kembali dengan api kecil totalnya 72 jam. Api memang agak rusak sayurnya atau emang bagus secara seperti ini. Enggak dong. Kelamaan. Iya. Jangan sampai begitu. Dikasih ayamnya. Pak. Ini lagi gregetan. Dia mau tarik mineral. Jadi gini. Tujuan tambahin cuka apel tadi lupa ya. Waktu masukin ayam tadi dipanasin ya. Yang saya bilang pertama ya. Tambahin memang cuka apel. Gitu. Karena cuka apel membantu 30 menit pertama aja. Dia membantu mineral lebih banyak keluar dari tulang. Jadi mineral itu bukan ada di sayur doang. Ada di tulang. Kalsium. Magnesium. Gitu ya. Kalium. Betul ya. Dan trace mineral. Mineral yang kecil-kecil. Juga banyak sekali di situ. Lebih bisa ditarik dengan bantuan cuka apel. Jadi cukup 24 jam aja. Enggak. Cuka apel itu masukin aja. Waktu tadi manasin itu. Sampai bunyi klik-klik ya. Kalau pakai ini. Sampai bunyi itu. Sampai supa surisasi. Udah. Kan terus ikut cuka apelnya. Terus baru. Langsung masukin sayur. Jadi totalnya 24 jam aja udah. Ya 24. Kalau ayam. Kecuali. Kecuali mau bikinnya banyak. Bisa 48 jam. Kalau banyak ya. Double portion atau triple. Atau bikinnya sapi. Karena sapi tulangnya besar sekali. Nah kalau sapi itu range-nya 48-72. Kalau ayam 24-48. Itu bisa ngerti ya. Itu. Kita masih ngomong chicken nih ya. Saya belum ngomong. Kita kapan-kapan nanti ngomong beef. Sekarang ngerucut dulu di chicken ya. Tapi mau nanya-nanya dikit beef boleh. Kita singgung. Nanti kapan-kapan nanti ngomong ikan. Yang udah pasti saya mau bilang ikan itu. Tidak boleh Anda bikin dari salmon ya. Karena salmon tuh oily fish. Banyak sekali omega-3-nya. Kalau Anda bikin di lama seperti ini. Kan supaya bisa keluar meronya kan lama. Itu nanti omega-3-nya good oil-nya jadi jahat. Tapi banyak yang jual kaldu salmon. Tolong yang jual kaldu salmon jangan jual lagi. Nah sekarang pada bikin kaldu ikan. Termasuk ikan gabus. Saya nggak terlalu rekomen ikan gabus. Untuk jadi sebagai broth. Kalau Anda sebagai sup. Mau makan sup ikan. Ikan gabus. Kebetulan ada pasien atau ada saudara yang lagi albuminnya kurang. Gitu. Ya si tes. Kasih. Tapi jangan klaim dia bikin persepsi dia as a broth. Oh. Ya kaldu. Jangan. Nanti albuminnya ketinggian. Nanti protein ketinggian. Nanti ginjalnya tua lu. A.G.E.S kan. Nah gitu. Ginjalnya nanti terlalu tua karena itu fish gitu. Dan kebetulan gabus juga bukan ikan yang direkomen untuk bikin broth. Kalau sebagai sup oke lah. Sebagai sup ya. Kita lagi makan sup. Emang enak sih gabus. Oke. Atau lagi ada yang proteinnya kurang nih. Habis operasi. Jahitannya supaya nutup katanya gitu kan. Pada orang awam kan. Karena butuh protein. Oke. Makan sup ikan gabus. Tapi udah. Jangan perlakukan dia as a broth. Yang katanya mineralnya tinggi. Jadi makannya regularly gitu. Karena itu ikan air tawar ya. Ada patokannya untuk bikin itu dari rockfish gitu kan. Dari seabas gitu. Cuma memang saya tahu. Itu fishy. Agak amis kalau bikin ikan dari itu. Pada senang pakai ikan gabus karena rasanya enak. Gak amis. Jadi berlomba lah semua. Berkompetisi. Pada gabus-gabus semua gitu. Ngerti ya? Terlalu tinggi proteinnya. Jangan terlalu tinggi protein Pak Bu. Nanti ginjal kita semua pada rusak, pada tua. Tubuh kita juga isidik gitu kan. Ingat ya. Jangan untuk berut. Tapi dibikin sop saja. Pernyataan tadi soal menyaring. Menyaring bun berut kalau pakai saringan bambu boleh dok. Tunggu dulu. Emang ada saringan bambu ya? Kalau ada nggak apa-apa sih. Kan bambu. Bambu. Cuma. Tidak terbayang ya. Tidak terbayang ya. Bersihinnya benar-benar bersih aja. Itu kan nyelip-nyelip residunya ya. Habis pakai tuh. Gitu kan. Residunya semua. Singkat saja nggak apa-apa. Terus. Nah kalau dokter Elizabeth nggak jual. Ada nggak rekomendasi mungkin kenalan yang misalnya. Atau dari pihak Salat Master. Atau pihak yang ibu percaya. Dia bikinnya benar gitu. Ada bu? Yang mau di endorse. Belum 100%. Karena saya. Belum 100%. Karena dia menjual ada range of product. Dia kan macam-macam. Itu yang sebenarnya saya belum serep. Misalnya tadi ya. Apa? Leftover ayamnya diikut. Diblend. Jadi kental gitu. Jadi nanti susah. Kalau saya rekomen nanti itunya ikut. Ngerti ya? Produk yang lain yang tidak sehat ikut ditawarkan. Ikut. Ikut ketawa. Dan semua pikir. Saya pikir sendiri aja udah. Jadi kalau mau tanya juga nggak bisa juga. Telepon saya pribadi. Saya akan guide yang mana yang oke. Oke. Jadi kan ada range of product kan. Yang jual kan macam-macam. Terus kan ada jual encer kental. Ada lagi ikan. Ada lagi sapi. Gitu kan. Macam-macam dah tuh. Sekarang kan gitu. Nanti. Dari penjual yang sama pun. Tidak semua produk yang dijual oleh si penjual yang sama ini bagus. Jadi oke. Kalau gitu nanti hubungin nomor yang di chat ya teman-teman. Itu nomor dari sekitaris Ibu Elizabeth. Termasuk kalau mau butuh buku. Rahasia umur panjang. Butuh USB. Detox. USB cara masak. Termasuk juga kalau misalnya berkeinginan. Berminat dengan salat masternya. Menghubungi nomor yang sama. Ibu Demistina itu sekitaris dari Ibu Elizabeth Subrata. Oke. Saya lanjutkan lagi pertanyaannya dulu. Ini soal Purin tadi udah dijawab ya. Pegagan. Oke. Sebenarnya nggak perlu. Saya baca lagi ke bawah dulu sebentar. Oke. 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 Hanya mau memastikan aja Bu Dokter bahwa salat master dengan suhu 85 derajat. Ya betul ya 85 derajat berarti kalau 12 jam 2 kali totalnya 24 jam ya Bu Dokter. Iya. Oke. Ini yang lainnya udah beli salat master. Lainnya pengen mastiin aja. Ingat dengan takaran ayam yang sesuai ya. Jangan ditambah-tamahin supaya medok. Istilah medok. Supaya itu udah yang itu aja encer-encer. Udah. Ada kok kolagennya. Ada gelatinnya. Mineralnya cukup gitu. Tadi yang Bu Dokter sebut kan stainless jenis 316 apa? Ya 316. Tidak semua stainless boleh? Karena yang bertanya panci stainless boleh. Nggak semua stainless ya? Iya. Iya Pak. Ya karena stainless yang bukan standar farmasi masih bisa ada yang larut. Terutama jika masaknya pakai cuka apel, ada asemnya, ada garam. Jadi mungkin malah di bawah yang stainless 316 atau salat master kaca. Tapi ya tadi pemanasannya agak ribet secara ini ya. Pengaturan suhunya yang repot. Iya. Nggak ada indikator ya. Oke tadi ini sudah sebut cuka. Ya soal cuka dan tadi jumlahnya. Kalau yang ayam 24 sampai maksimum 48 jam. Kalau tadi yang tulang sapi 48 sampai 72. Ya tadi udah dijawab. Oke terus. Oke ini ada. Bagian meronya ya. Sekali lagi bagian meronya. Sum-sumnya ya. Kalau ikan tenggiri dokter. Nggak juga. Nggak. 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 Jadi face fruit udah disebut tadi ya. Yang untuk ikan-ikan yang disebut tadi sudah ada. Oke ini panci salat master terakhir. Oke berarti pertanyaannya terakhir ya. Masih ada satu lagi. Kalau tidak salah 316 itu adalah titanium. Jadi stainless steel 316 itu disebut juga dengan titanium. Titanium itu sama dengan stainless steel 316. Ya kalau stainless steel SS 304. Ya di bawahnya. Itu di bawahnya. Kalau itu untuk tumbler oke lah. Kalau 304 ya untuk tumbler. Tumbler tau ya untuk tuang teh panas. Kita bawa tumbler tau ya tumbler. Ini tumbler. Thermos. Ini sih beli. Tapi tumbler gini nih pokoknya. Itu 304 oke lah. Karena kan sebentar ya. Itu pun saya minta 304. Kalau saya. Saya nggak mau di luar 304. Kalau bisa 316. Bisa. Eh bagus. The best. Karena coffee. Teh. Itu acid di pH-nya. pH-nya asam loh. Jadi aduh ngilu tuh ya. Kalau lihat di warteg mereka diceret. Bikin teh. Bikin kopi. Diceret. Ceret aluminium mereka kan. Gitu. Itu betapa aluminiumnya. Rilisnya banyak sekali. Gitu. Nah. Paling nggak tuh kalau buat di tumbler ya 304. Kalau yang buat hiasan-hiasan. Tumbler gitu tuh pasti di bawah 304. Anda panas-panas bikin teh. Bikin kopi. Dua-duanya acid. Kopi tuh asam pH-nya. Teh itu asam pH-nya. Pasti. Ajak lang larut. Coba aja Ciu. Makan gitu kan. Kerasa. Steelnya ikut ke. Kerasa di bibir. Jadi 304. Kalau untuk kaldu. Saya masih. Saya pribadi. Saya milu. Saya belum mau. Karena lama loh. Masak itu kan. Terus gitu. Dia panas gitu. Saya bisa bayangin. Kalau steelnya terus keluar. Bar gitu. Ya ada pertanyaan nih. Dia punya salad master yang model lama. Nggak ada suhunya. Nggak ada. Bukan yang elektrik. Yang untuk suhunya. Nah gimana cara masaknya. Kalau mau masak tomat. Atau burun-burut. Ah. Susah. Kalau burun itu masih bisa. Bu. Pak. Yang burun. Tadi kan saya bilang. Pakai aja itu. Jangan sampai klepnya bunyi berisik. Kan dia ada vapo valves tuh. Vapo valves. Ada katup kan. Kalau dikutik. Ketik. Ketik terus. Nah itu suhunya ketinggian. Nanti sayang. Itunya pada rusak. Sayurnya di dalamnya rusak. Lemaknya jadi jahat. Gitu kan. Gitu. Jadi bikin dia. Tidak bunyi. Makanya kenapa saya bilang pakai ini. Karena ada indikator kepanasan atau enggak. Kalau bikin kaldu. Di situ bisa begitu. Begitu. Tapi kalau. Kalau bikin yang tomat tadi. Aduh kalau ditanya saya juga bingung. Gimana ya 85 derajat. Kayak apa tomatnya. 30 menit sih bisa lihat jam. Gitu kan. Kalau 85 ya agak sulit memang. Kalau mau eksak sih memang. Ya pakai yang elektrik. Ada testimoni ya. Kemarin enggak tahu. Mungkin ikut enggak. Saya juga kaget. Dia tuh PSA-nya tinggi. Suaminya. Tumor marker. Untuk prostato. PSA. Terus. Dia bikin cara seperti ini. 85 derajat 30 menit. Turun PSA-nya. Karena dikopennya jadi the highest. Gitu. Terus. Apa tadi. Antioksidannya highest. Ada lagi satu gangguan thyroid. Problem. Gitu. Terus dia makanan tomat. 85 derajat 30 menit. Gitu. Itu. Marker-markernya. Menuju normal. Jadi memang. Antioksidannya. Udah mau masuk telur ya. Oke. Balik ke ini dulu. Masa. Nah. Turun tomatnya banyak ya. Bayangin nih. Ini obat nih Pak Bu. Tadi di jeburin ke. Si. Si. Siapa namanya si. Bonebro. 1200 mili ya. Udah 30 menit. Dia tau udah. Udah itu. Nah. Itu egg drop. Jadi. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Mesti langsung aduk Bu Rosi. Langsung diadukin. Sambil di. Apa. Di drop. Di aduk. Supaya dia segera mateng. Gitu. Oh. Oke. Bu Rosi itu ini. Kalau dia. Karena ini banyak ya. Satu porsi. Dia di 20 menit. Dia mau masukin telur. Merti ya. Kalau setengah porsi. Saudara. Sampai mateng. 30 menit. Baru masukin telur. Gak apa-apa. Kalau saudara. Mau lebih mateng. Dan lebih bertekstur. Di 10 menit terakhir. Udah masukin telur. Ntar tutup. Aduk. Tutup. Terus 10 menit lagi. Dia mateng. Gitu kan. Pokoknya kan dia dipatok 30 menit. Gitu ya. Nangkep ya. Gitu. Udah. Itu telurnya. Nanti mateng. Ini enak banget. Kirain. Cuman telur sama tomat. Ini hampir mirip nanti dengan Roman egg soup. Pernah denger? Jadi tentara Roma kenapa kuat-kuat tuh? Rupanya. Mereka sering dikasih makan bone broth. Yang dikocakin telur. Jadi kalau saudara. Kalau punya broth enak di rumah. Simpen kalau pulang malam. Atau lagi repot buru-buru. Udah tinggal punya broth. Anda masukin telur gitu. Itu udah namanya Roman egg soup. Strachiatela. Nama kerennya. Nanti mau pakai cheese sedikit boleh. Tapi kalau pasien CA jangan cheese ya. Pakai nutritional yeast. Karena nutritional yeast itu kan cheese taste. Rasa keju. Ah itu enak banget. Panas-panas. Jadi memang asal punya broth tuh. Jadi base tuh. Kita mau masak apa aja udah gampang. Jadi base kan. Kalau alat salat master kan memang ada suhunya ya. Tinggal disetel. 85 derajat. Udah. 12 jam ditinggal tidur pun udah gak masalah. Nah kalau sekarang kalau yang gak pakai salat master. Atau pancinya salat master tapi bukan yang elektrik. Terus masaknya pakai kompor lagi. Api kecil. Nah kalau takut. Ditinggal tidur kebakaran atau apa. Bisa gak? Pagi atau sore dimatiin. Besok disambung lagi gitu. Gak iya. Paling gitu. Dulu saya begitu. Bagi yang nanya nih. Saya jadi geli sendiri deh. Dulu saya gitu. Kan mau 24 jam kan. Dari pagi. Malam mau tidur saya matiin. Besok pagi cetek lagi gak apa-apa. Gak bahasih kan. Tidur 7 jam kan. Cetek lagi. Lama-lama. Karena saya pengen pagi cepat selesai. Gara-gara mbak saya. Yang mudah kerja sama saya lama. Lagi pulang. Menikah. Aduh saya kelabakan juga. Udah aja saya tinggal tidur. Saya pasang. Ada yang berani gak ikut. Saya tetap pasang gas. Sekarang sampai tidur. Sampai pagi. So far gak ada apa-apa. Kan ada orang di Bandung. Satu orang juga begitu tuh dia. Dia bilang gak apa-apa. Gak apa-apa. Dulu saya bilang. Iya yang benar. Ih ngeri. Lama-lama saya ikut juga. Saya pengen tahu. Saya coba. Tapi saya pakai ganjalan kompor ya Pak Bu. Beli ya. Murah tuh di Tokopedia ada. Suka dilihat kan. Ada iklannya saya suka nengol tuh liat. Ganjalan kompor. Tatakan kompor. Jadi dia tuh. Kan ini apinya kecil sekali. Kalau kena angin kan. Jadi mati ya. Nanti kan takutnya gitu tuh. Kalau kompor kan. Nanti kalau api mati kan gasnya jalan terus. Kalau kebetulan ada di apartemen. Waduh gawat. Jadi jangan ikutin saya kalau semua ya. Kalau rumah saya ventilasinya ini. Dapur saya tuh yang buat masak itu. Ventilasinya terbuka. Ada garasi di situ yang bisa keluar gasnya. Kalau seandainya mati. Gasnya kena angin gitu. Nah kalau di apartemen kan ketutup semua tuh. Jangan ya. Begitu aja tadi mau tidur matiin. Besok pagi nyalain lagi. Gitu ya. Nanti kebakaran saya yang diseret nih. Tapi saya udah berapa lama itu. Nanti mau saya tunjukin ganjalan kompor. Terus saya kasih liat. Jadi pakai itu aja Bu. Pak. Kalau masak itu. Supaya nggak kepanasan. Pakai ganjalan kompor itu. Dan itu melindungi dari angin. Nggak mahal kalau beli itu. Ya. Yang tidak melihat spotlightnya. Kalau Anda zoomnya pakai HP ya. Penambahan spotlight mungkin tidak muncul. Kalau Anda nggak geser. Jadi yang pakai laptop kelihatan. Tapi nanti bisa lihat rekamannya. Karena tadi begitu pas dimu masak. Tadi langsung saya pasang di spotlight. Sayangnya tidak kelihatan. Kalau sekarang ini saya berdua dengan Ibu Elizabeth. Nah kalau Anda pakai HP. Mungkin yang malah pas begini aja. Anda nggak lihat saya berdua. Tapi kalau lihat rekamannya. Nanti Anda bisa ngelihat. Ini nih. Yang muncul nih. Yang saya spotlight dua. Saya dan Bu Elizabeth. Nah pas masak tadi. Yang spotlight dua. Ibu Elizabeth dan masaknya. Kalau Anda nggak melihat. Kalau itu karena kalau pakainya HP. Perlu digeser. Digeser liatnya. Nanti kalau misalnya pas ada penumpa lanjutan masak. Anda bisa lihat dengan cara seperti itu. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan. Ganjelan kompor. Ya kayaknya nggak disiapin ya. Saya lari ya. Nanti saya ke belakang sebentar. Oh. Nanti masih ada masak lagi nggak Bu? Enggak. Cuma satu ya. Oke. Kalau ada kan nanti masak bisa lari. Bentar. Atau Bu Rosi barangkali di dapurnya punya ganjelan kompor? Ya. Kalau nggak ya kita. Oke saya cari pertanyaan dulu lagi. Tadi ada yang. Kalau kembali lagi soal pakai yang. bukan salad master yang ada listrik otomatis pengaturnya suhu. Tapi panci salad master. Kalau misalnya disetel apinya udah ketahuan segini. Pakai termometer dicelok ke kaldunya gitu. Diukur suhunya gitu. Boleh juga ya? Atau nggak usah? Atau gimana ya? Karena ada termometer yang sampai 100 derajat. Jadi tahun ini 85 derajat gitu. Ya ada termometer itu. Cuma suka nggak stabil ya Pak. Begitu tuh. Kan apinya nggak bisa stabil namanya api ya. Karena api. Ya. Kalau diset itu memang lebih ini. Dan pokoknya ada indikator. Ya paling-paling nanti-nanti cek lagi. Masih nggak di 85. Masih nggak 85. Begitu. Epot ya Bu ya. Iya. Kalau maghrib tuh susah. Kalau degelap begitu. Aduh. Saya ngeliat. Kalau itu. Sekadang-kadang bolak-balik ngeliat. Ya kalau ini mau cerita praktis. Tapi kalau mau usaha. Ya begitu repot ya oke. Kalau ini kan tinggal. Set gitu tinggal kemana-mana. Udah pasti segitu terus. Ya. Makanya direkomendasi pakai. Salat master yang bisa diset. Waktu. Mungkin bisa ditunjukkan ini. Salat masternya ya. Sekali lagi. Kelihatan nih. Ada setting suhunya nih. Ya. Mungkin Ibu bisa kalau ada ganjelnya Bu. Bu Elizabeth. Ngambil ganjel. Ya. Bentar ya. Oke. Nih. Bu Rosy mau tunjukkan nih. Cara ngatur. Nah nih. Apa. Alatnya nih. Bisa dicabut tuh. Nah. Ini untuk nge-set. Kebenaran sudah matang. Ini bisa cabut. Ya. Untuk set dan peratur. Buat ini. Ya. Gambar termometer. Kita pencet. Muncul langkah 65. Dan kita akan sesuaikan panasnya. Sebelumnya kita mau. Contohnya disini 85. Ya. Kemudian timer. Ini yang ada jam pasir. Itu sebagai tambahnya. Pencet. Kita naikkan. Kalau kita pencetnya pelan-pelan ini. Naiknya 1 menit. 1 menit. Tapi kalau kita sekan. 10 menit. 10 menit. Nah. Tinggal berapa lama yang kita mau. Nanti kalau sudah matang. Dia akan mati. Seperti ini. Sesuai waktunya. Dia akan mati. Ya. Jadi kalau diset 12 jam. Pas 12 jam. Dia akan mati sendiri. Akan kelihatan seperti ini ya. Iya. Oke. Jadi set waktu. Set waktu. Waktu nge-set itu. Ini dalam keadaan tercolok. Atau bisa dilepas begini. Baru dicolokin. Bisa dilepas. Bisa dalam keadaan tercolok. Oh ya. Karena kalau dalam keadaan dilepas. Kan kita lebih. Ngeliatnya lebih gampang ya. Bisa deketin ke mata. Betul. Kalau panci-pacinya di. Angkat. Sudah diisi air. Ya. Tapi ini untuk. Karena masuk. Ini juga lidah di dalam. Yang sisi. Ini masih di luar. Ya. kelihatan juga. Ya. Itu juga bisa kelihatan. Terus timer. Ya. Set suhu. Set waktu. Oke. Biarkan aja. Sudah. 12 jam. Sudah. Jadi. Oke. Ini mungkin. Ini sudah siap. Saya mau masuk buku. Ini nanti kalau buku. Pak. Kok nggak bisa ya. Keras seperti ini. Vekium. Kalau panas rendah. Dia akan vekium. Agak keras. Bukanya. Digonyang-gonyang. Seperti ini. Nah. Sudah bisa lepas. Wah. Ini sudah matang nih. Sudah matang. Saya akan kasih bumbu. Garam. Garam harus dilakukan dulu. Jangan langsung. Pelan-pelan. Anda lagi makan obat nih. Kemudian. Brex-nya. Jadi. Saya sudah pakar ya. Ini liquid aminos. Ini telurnya. Jadi. Seperti ini. Nah. Bagus kan itu. Bagus warnanya. Dan telurnya. Tidak terlalu. Buat keras. Karena pakai panas cendam. Kemudian. Merica. Dokter. Black paper. White paper. Black paper. Tidak apa-apa. Black paper. Black paper. Rasanya lebih enak. dia. Kalau. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Yang CA. Anda mau. Tambahin powder kunyit. Sekalian. Ini pakai black paper. Anda masukin aja. Kunyit. Satu sendok teh gitu. Karena kunyit itu. Anti-inflamasi. Gak mengurangi. Ini jadi gak enak. Jadi. Tambahin kunyit. Nanti. Ketemu black paper kan. Jadi nanti diserap kunyitnya. Luar biasa. Sebagai anti-inflamasi. Kalau saya. Saya suka tambahin sendiri. Saya tambahin spices. Saya tambahin kunyit. Karena kunyit itu luar biasa. Anti-canser. Anti-lemak ya. Untuk turunin lemak. Nah ini pegagan. Kita mulai belajar makan pegagan. Terus. Maunya. Mau banyak sekalian aja. Iya. Sebentar. Buat dimakan dulu. Iya. Nah ini seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa nanem di rumah. Itu gampang banget. Dan itu indah sekali. Pegagan itu. Nah kayak gitu. Nanti jadi supnya. Kalau mau lebih sehat. Pasangannya jangan nasi Pak Ibu. Pasangannya quinoa. Quinoa tau ya. Quinoa tulisnya. Quinoa adalah grain. Karbohidrat. Tapi yang proteinnya. Lebih banyak mineralnya. Gitu. Atau kos-kos. Ini bagi yang sakit ya. Yang ingin dapat nutrisi banyak. Nah itu bagus banget. Jadi. Siap. Si Santa. Buat laki-laki ini perlu nih. Soalnya kan. Likopen ya. Anti-prostata. Yang udah middle age. Laki-laki. Udah mulai banyak makan tomat. Nanti kalau enggak besar tuh. Hiperplasia prostat. Nah. Makan tomat biar enggak bosen. Ya beginilah. Kalau enggak ikut resep saya yang dulu. Tomato. Apa tuh. Smoothie ya. Tapi ini udah bentuk panas masakan. Dengan broth ya. Jadi. Bisa banyak sehatnya. Bone brothnya sendiri. Udah jadi obat. Itu ditambah. Likopen. Lebih ke arah anti-cancernya. Menguatkan anti-cancernya. Lalu ada telur. Dokter. Mungkin tadi ada yang tanya. Omak salus 85 seperti apa. Dia masih crunchy. Ya. Masih crunchy. Ya. Dan. Masih bisa dipegang. Dan kalau. Ibu coba. Sebelum dipanggang. Dan setelah dipanggang. Setelah dipanggang. Anda tersinggalkan kudusnya. Beda. Lebih burih. Lebih manis. Keluar. Ini dia. Super. Nanti isinya. Jangan dibuang ya. Bapak Ibu. Apa. Yang liquid. Dari tomatnya. Yang biji. Dan lendir itu. Kalau di restoran kan. Biasanya dibuangin. Justru antioksidan tinggi. Di lendir tomat itu. Dan di bijinya. Gitu ya. Tapi restoran suka gak mau pakai. Karena membuat masakan. Kelihatan gak bagus. Gitu ya. Susahnya kalau resto. Kalau orang jualan kan gitu. Selalu mau penampilan lebih bagus. Biasanya gitu kan. Nah itu justru sayang. Justru di liquid. Di dalam tomat itu. Disitu antioksidan yang tinggi sekali. Dan anti-kansernya. Jadi ini tadi. Semuanya diikutin. Isi tomatnya. Kalau Bapak Ibu. Gak keburu. Motong-motong lama. Udah aja masukin. Satu tomat semua. Lima kan tadi. Dosisnya kan. Eh apa namanya. Takkerannya lima. Masukin lima. Waktu udah mulai gitu. Sebelum di set 30 menit. Masukin aja tomat. Beluntungan lima. Nanti setelah 30 menit. Itu udah selesai kan. Kalau orang Jakarta bilang. Dimejretin gitu loh Pak Ibu. Dimejretin aja. Pake sendok besar gitu. Udah. Kalau mau cepet-cepet gitu ya. Daripada motong-motong lama. Kalau laki kan males. Aduh potong-potong lagi. Lima biji lagi. Yaudah masukin lima. Geluntungan. Gitu. Nanti pas 30 menit. Dia udah mulai lada lembek. Gak hancur loh. Jadi 85 derajat tuh suhu pasturisasi gak bonyok. Jadi kalau tomat pada bonyok lah yuk. Udah turun antioksidannya. Dan likopennya. Nah nanti diteken aja. Pake itu. Pake sendok besar gitu. Dia kan mejret tuh. Keluar gitu. Ya cuma makannya jadi lucu aja. Gak cantik aja. Tapi gak apa-apa. Kan kita mau buat obat aja buat di rumah. Jadi saya kalau gitu buru-buru. Aduh gak sempet motong nih. Udah mau buru-buru nih. Pada mau keluar rumah. Udah saya masukin. Terus saya mejretin aja. Paling saya bilang. Sorry ya. Ada yang gede. Ada yang kecil. Gitu. Gak apa-apa. Mereka buat makan gitu kan. Udah enak. Jadi gampang-gampang banget. Kalau udah ada base-nya. Memang gampang sih. Yang penting tau teori ya. Tau basic medical knowledge-nya. Jadi kita senang sekali. Kita makan benar-benar happy. Karena bukan sekedar makan buat kenyang. Tapi lagi makan obat nih. Ini kan jalan kompornya. Ini masih agak. Ini kotor. Saya lihat ke belakang. Belum sempet saya bersihin. Itu begitu ya. Bentuknya tuh. Coba lihat. Ya. Gitu. Nanti ini taruh di atas kompor. Banyak kok dijual di itu. Dibuka aja nanti. Promosinya gencar banget ya. Tapi memang iya. Jadi gak kena angin. Eh gak mati kompornya. Karena kita mainnya kan selalu api kecil kan Pak Bu ya. Jangan api besar selalu sayang. Nanti semuanya pada rusak. Ya. Nah ini ada pertanyaan yang sebenarnya dulu pernah dibahas di sesi satu ya. Tapi gak apa-apa saya bacakan lagi. Kalau masaknya pakai alat masak yang tidak standar farmasi. Seperti bukan stainless steel 316. Tapi pakai misalnya aluminium. Nah karena aluminiumnya kan jadi terlarut. Atau teflon. Yang paling udah coel-coel. Terlarut. Nah apa sih Bu bahayanya ketika orang itu tubuhnya tercermal aluminium atau logam, besi, dan yang lainnya. Aduh itu toksik banget Pak Bu. Sayangnya itu masuk logam berat kan. Logam berat itu mudah sekali terakumulasi di jaringan saraf. Seneng banget dia. Kayak orang mah dikasih magnet dia mengendap di situ. LED. Misalnya LED tuh ya tadi timah hitam itu. Itu membuat anak bisa ambil sepatu mamanya dia. Timpuk mamanya. Nah itu LED. Kalau LED. Kalau aluminium kita tahu Alzheimer kan. Selain semuanya bikin cancer nih. Semuanya bikin kanker. Jadi yang jarang dibahas oleh dokter. Di sini di dokter praktek adalah waktu tes diagnostik gak disertakan pemeriksaan logam berat. Coba deh. Prodia punya kok pemeriksaan logam berat gitu. Periksa. Kalau saya sih bisa self test sendiri di rumah. Kalau gak mau ke Prodia. Tapi saya gak bisa tahu jumlahnya. Saya cuma tahu ada atau enggak di urin saya. Tapi di Prodia tuh bisa. Di Indonesia enggak. Kalau di Singapura tuh pasti diminta. Suka periksaan logam berat. Sayang di sini kelupaan. Nah aluminium terdeposit di sini. Lalu LED di sini. Mercury semua di sini. Aduh yang kasihan tuh anak-anak hiperaktif. Kalau kita gak kayak anak-anak udah ngerti gak hiperaktif. Tapi kita gampang marah. Kita sensitif. Low IQ. IQ-nya jongkok. Gitu. Selain cancer. Taunya marah. Udah IQ-nya jongkok. Marah melulu lagi. Kan sebe. Jadi berantem. Ini karena penting walaupun dulu dibahas di sesi satu. Nanti di WA Group saya post ulang. Saya akan post ulang. Link sesi satu ya. Tapi ini kan ini pertanyaan yang cukup penting. Maka tetap saya bacakan. Oke. Nanti ada yang bertanya nih. Bukan soal Bun Bro dan Salat Master. Tapi karena tadi disebut soal keramik. Nah. Kalau kita bikin kopi kan pakai gelas keramik bu. Masukin kopi. Lalu dicom air mendidih. Gimana tuh? Atau sebeginya jangan keramik? Ya. Lebih baik jangan sih sebenarnya. Tapi itu kan sebentar ya. Yang kalau kita ngomong masak berut ini kan lama. Oh. Itu kan sampai 24. Tapi sebenarnya menginginkan kopi. Angkat-ngkat itu ya mungkin konsentrasinya bisa. Nggak signifikan naiknya gitu. Nggak bawa kopi ambang ke atas ya. Karena cuma air mendidih di aduk di kopi. Apalagi kalau setelah itu terus di. Terus dipindahkan ke saringan. Kalau ini kan 24 jam ya dokter ya. Nah. Itu. Ini kan lama banget. Banget. Kalau itu sih sebentar ya. Sebentar habis nggak apa-apa. Yang bagus sih ya udah beling lah ya. Kalau mau lebih aman lagi. Yang pasti jangan. Jangan itu tuh. Cangkir yang aluminium itu tuh. Atau tumbler. Misalnya kalau kopi kan emang kebanyakan keramik. Ya kalau kaca takut pecah. Bikin kopi pakai kaca. Jadi saya pun juga tiap hari pakeknya keramik bikin kopi. Ya sebentar nggak problem Pak. Bisa di ignore. Tapi bayangin kalau 24 jam. Terus ada sayur. Ada cuka. Sayur sendiri tuh banyak garamnya loh. Garam alami ya. Garam yang baik sekabut tubuh itu. Itu. Itu ini. Yang suka orang tes tuh banyak tuh sarang burung tuh. Sarang burung tuh dokteran timur ya. Tapi harus diakui memang dia banyak mineralnya. Jadi kalau itu tuh ada yang tukang sarang burung tuh tes. Kalau dia masak di yang tempat biasa. Dia dengan masak di. Di titanium 316 ini. Itu tesnya beda banget. Enak. Masih berarti kan nggak ada yang litch. Apa nih si wadah ini. Si kukuer ini nggak luntur. Ya nggak larut. Karena sarang burung itu mineralnya tinggi. Sesuatu yang mineralnya tinggi. Memang bisa bereaksi dengan wadah. Gitu. Kalau cuma air aja. Nggak gitu. Tapi kalau ada sarang burung. Ada sayur yang banyak. Gitu kan. Ada cuka. Ada lemon. Gitu kan ya. Itu kita nggak sadar tuh. Kalau dingin mungkin enggak ya. Tapi kalau panas. Nah makanya ibu-ibu juga jangan suka masak pakai aluminium foil. Apa tuh. Apa namanya. Dibungkuskan pakai aluminium foil. Lalu di oven. Itu pasti rilis aluminiumnya. Wadah. Wadah merasa. Wah menghindari kentang goreng. Ini kentangnya di aluminium foil. Sama-sama nggak bagus. Nggak sadar. Nggak sadar itu. Bayem juga loh. Bayem itu sangat melunturkan panci. Mungkin kan berubah. Karena bayem tuh vitamin C-nya tinggi. Walaupun dia bayem. Tomat. Tomat sangat. Nah tomat nih udah tepat pakai ini kita. Di kompas itu tulis. Kalau masak tomat tidak pakai aluminium. Jadi ibu-ibu mesti sering baca koran juga tuh. Baca begitu tuh. Yang begitu. Tapi dari referensi yang baik ya. Jangan yang abal-abal. Ntar bingung sendiri deh. Ini salah. Itu salah. Kalau udah kompas yang tulis. Udah bener kan. Itu jangan pakai aluminium. Mesti pakai high quality. Kukuer. Karena tomat itu vitamin C-nya tinggi. Jadi dia bisa bereaksi. Tomat. Bayem. Rubab. Rubab tahu nggak? Seperti seleri. Warnanya merah. Itu enak tuh. Jarang ya. Paling di supermarket terkemuka. Tapi itu mineralnya tinggi. Rubab. Seperti seledri. Seledri hijau ini merah. Wah itu enak banget. Nah itu rubab. Kopi. Teh. Itu sangat bereaksi. Lemon. Cuka apple. Balsamic vinegar. Ya kan? Semua yang esidik. Gitu tuh. Ada pertanyaan lagi. Kalau bikin bone brood untuk makanan pengganti asih bayi. Boleh nggak pakai bawang putih, bawang bombay? Atau nggak usah pakai bawang? Bayinya umur berapa nih? Bikin bone brood pakai bawang kan nggak apa-apa ya? Emang pakai onion Pak. Iya. Pakai onion pakai garlic sih sebenarnya. Kalau untuk orang besar ya. Kalau untuk bayi ya. Ini nggak tahu bayi berapa umur. Ya berapa umurnya. Mungkin baru-baru mulai makan ya. 6 bulan. 1 tahun. Sebenarnya sih asal dikit-dikit dikenalin gitu. Asal kuahnya gitu sih. Sebenarnya nggak apa-apa kan? Nanti kan dari kuah itu dia. Kalau dia mulai kenal makanan padat kan. Campur buncis, kentang, wortel gitu kan. Bayinya 6 bulan bu dokter. Ya. Dia mulai lagi mau kasih makan makanan padat. Nggak apa-apa bu. Basenya itu. Jadi basenya ya. Basenya kuahnya kan disaring. Nanti masukin wortel, masukin itu. Nanti bayinya pinter. Tapi yang cara saya ya. Jangan yang model. Itu lagi tadi kental terus model. Itu aduh ntar tuh bayi kecil-kecil udah pada kolesterolnya tinggi. Jangan terlalu apa sih namanya. Ya itu tadi kepengen medok, kepengen ini gitu ya. Medok. Saya ingatkan medok. Konsentrit maksudnya. Oke bu dokter. Kalau bayi kan masak siang, dimakan, harus habis. Nah kalau tadi sop tomat dan telur tadi. Kalau misalnya nggak habis. Kalau tomat apa boleh disimpan buat nanti malam atau buat besok? Atau harus dikulkasin? Sedikit boleh. Tapi jangan jadi habit ya. Kadang-kadang boleh. Apapun sebenarnya lebih baik hari itu habis. Selalu yang terbaik adalah habis makan, habis masak, makan. Itu nutrisinya lagi tuinggi sekali. Makanya selalu pilih resepi dan cara masak, cooking method yang gampang. Jadi ibu-ibu nggak males. Kalau saya tuh dijajarin semua cookware saya. Saya anytime mau masak, ini, ini, ini. Langsung habis. Mau makan lagi, bikin lagi gitu. Semua udah ready. Karena itu yang nutrisinya tertinggi. Tapi kalau terpaksa sekali-kali, sayang. Sekali-kali boleh. Tapi jangan lifestyle. Ada yang lifestyle semuanya. Ibu-ibu tuh pengacara. Buat tujuh hari. Buat tujuh hari, Pak. Sibuk. Katanya sibuk arisan, sibuk apa. Gue males. Masa gue bikin aja panci gede. Gue masukin kulkas. Terus nanti manasinnya pake aluminium lagi. Gitu. Dia bikin itu benar-benar nggak baik banget. Nggak baik. Gitu. Dari segi waktu juga udah habis. Pertanyaan juga udah habis. Saya berikan waktu Bu Elizabeth Subrata untuk kasih pesan penutup, Bu. Nasihat buat kita. Ya. Jadi, percayalah. Kalau kita bikinnya betul ya. Termasuk pemilihan ayamnya juga harus betul. Beli di supermarket yang baik, yang terkemuka tentunya, free range, organic, gitu kan. Sayur-sayur usahakan. Bagi yang sakit usahakan, organik, gitu. Nah, kalau buat bikin sendiri kan buruk rupa sedikit ya. Seleri hijau sedikit. Kalau nggak import, gitu kan nggak apa-apa untuk makan sendiri. Kalau yang buat jual, mikir tuh. Nanti jadi gelap. Gitu. Jadi, nggak apa-apa. Usahakan itu bikin. Tapi kembali ke dosis saya ya. Jangan ditambah-tambah. Mengingat tadi kan, Pak Jarut. Itu sehati saya lagi mau bahas tentang asam urat, kolesterol yang jadi tinggi. Eh, Bapak mau kasih pertanyaan itu juga. Gitu. Karena purinnya tinggi. Jadi, jangan terlalu, apa ya, kompetitif. Ingin lebih, wah, lebih enak. Lebih itu. Kan kita buat obat. Percayalah gelatinnya ada. Kolagennya ada. Gitu. Di, tadi ya, satu ayam. Untuk sekian liter air. Lihat lagi ya. Itu aja yang saya pesen. Tapi juga, saya nyimpang sedikit tadi. Sekali lagi, kalau untuk sapi, tolong dibatasi. Karena saya masih khawatir. Yang jualnya bilang grass fat. Apakah benar dia ada sertifikasi grass fat. Sekali lagi, untuk sapi, harus tipe yang grass fat. Makan rumput. Bahkan ayam pun yang terbaik adalah yang pasteurize. Yang makannya rumput. Lebih dari free range. Nah, itu memang, ini kalau kita cerita mau buat makanan jadi obat. Bicara dari extraordinary, yang average, sampai yang trouble. Kalau mau bicara extraordinary, itu. Nah, kalau sapi harus grass fat. Saya sendiri lagi membatasi sapi. Karena saya masih khawatir para supplier. Ini benar-benar dia real grass fat. Karena benjamur tuh, jual grass fat, satu grass fat, grass fat, semua gitu kan. Nah, itu perlu pemilihan yang betul. Ditambah, sapi itu kan lebih tinggi ya kolesterolnya. Jadi, bagi yang ada masalah di lemak, tentu ini. Dan, kalau yang sapi, ingat, bikin ya. Saya soalnya pernah lihat tutorial, tidak dikulkasin dulu. Jadi, sudah masak 48 jam. Kan, itu ada bagian lemak. Oh, saya tutup dengan gambar, boleh ya Pak? Ya, silahkan. Jelas ya, anatominya ya. Nah, supaya lebih jelas deh. Oke, Demis, ada hampir aja lupa. Enggak banyak kok. Cuma 7 slide. 7-8 slide. Tapi, ini membuat kita punya gambaran. Nah, di situ soalnya di gambar ini, Demis. Oke. Nanti bisa lihat ini. Ada anatomi di dalam marrow itu. Ada red marrow. Ada yellow marrow. Yellow marrow ini yang jadi masalah. Lemaknya tinggi. Kuning. Tapi, itu yang bikin enak. Gitu. Yellow marrow itu diciptakan bukan untuk dimakan. Gitu. Lihat ya. Ini kan. Lihat red marrow itu yang red. Betul ya. Yang di bonggol itu. Tadi mana? Nah. Itu. Di bonggol itu red marrow. Itu si pabrik stem cell. Pabrik sel darah merah. Pabrik sel darah putih. Pabrik platelet, trombosid. Glukos amin. Chondroitin sulfat itu ada di situ. Nah, yang di bawahnya kuning itu yellow marrow. Itu lemak. Kalau pada sapi lebih kelihatan lagi. Nanti berlemak. Itu yang bikin enak. Kalau makan di restoran itu dibelah. Nah, itu suka diisap tuh. Orang di palu tuh dihirup gitu. Itu bikin katanya jadi kuat. Iya sih. Tapi lemaknya tinggi dia nanti satu hari. Jadi jangan lihat pada satu sisi dia jadi kuat. Ini tapi sisi lain lemaknya kalau keterusan tinggi. Itu yellow marrow yang diciptakan Tuhan secara anatomi untuk membuat red marrow ini stabil. Stabil gitu. Jadi bukan untuk dimakan. Jadi nanti mesti dibuang. Coba kita lihat lagi gambar yang lain. Ini udah agak jelimeter. Saya kasih yang sederhana. Ya, slide berikut. Slide berikutnya, Demis. Nah, ini aja deh yang sederhana. What is marrow? Jadi ini yang dipakai ya Pak Bu. Untuk yang namanya bone broth. Morrow. Sum-sum. Lihat tuh. Apa tuh? Kan betul. Red blood cells. Sel darah merah. White blood cell kan ada lima macam. Lymphocyt, Monocyt, Yosinophil, Basophil, Netrophil. Semua punya fungsi masing-masing untuk imun system. Punya peran maksud saya. Peran masing-masing. Hebatnya Tuhan bikin. Fabriknya di sini gitu. Terus platelet. Jadi secara teori ini udah bener. Hanya sekarang yang bikinnya ini nih. Apa namanya mereka. Nanti belum ini harus dicuci dulu. Yang bersih. Kapan-kapan deh kita ngomong yang sapi ya. Tapi sementara ini Anda ke chicken dulu. Nanti kalau ke sapi. Kita ngomong lagi. Karena ini lebih ribet nih. Lemaknya lebih banyak. Dan lebih kotor. Gitu. Gitu ya. Nah. Jadi udah jelas itu fungsinya. Lalu kalsium. Kalsium jangan salah. Kalsium itu sebenarnya. Di, 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 apa namanya. Di broth ini. Adalah sedang-sedang aja lah. Nggak usah merasa. Wah tinggi banget. Saya aman kalsium saya. Yang bikin kalsium kita cukup di tubuh kita. Ketika meru ini kita gabung dengan sayur. Makanya saya punya teori. Saya pakai resep saya. Selalu sayurnya sebanyak sekali. Untuk fungsi kalsium juga. Selain antioksidan. Selain elektrolit. Fungsi kalsium ya. Jadi ini lebih banyak ke arah ke sel darah merah, sel darah putih, platelet. Nah ada lagi. Slide berikut. Kita lihat yang namanya buat joint food. Nah ini ya tadi udah sama nih. White blood cell untuk fight infection. Platelet untuk kontrol nggak bleeding. Musim demam berdarah. Makanya kalau ini diberikan pada pasien demam berdarah. Itu bertahan dia. Trombositnya nggak nukik turun. Kalau kasih bone broth. Jadi saya selalu sedia di freezer saya gitu. Red blood cells carry oxygen. Ya kita tahu ya. Jadi untuk memberikan oxygen. Pasien-pasien kanker perlu banget ini. Ya. Tapi bikinnya sekali lagi yang tadi ya. Ikut yang betul ya. Nah slide berikut. Nah kita lihat sekarang. Adalah. Ini dia meru. Ya. Buat fungsi regenerative itu meru nih. Jadi bukan tulang kepala yang dipakai tujuh biji. Saya lihat kemarin tuh. Terus ceker banyak banget. Meru ya. Jenisnya yang meru. Ya slide lagi nih. Ada yang lebih jelas lagi nih. Slide lagi. Demis. Nah ini kan yang dipakai tuh. Apa aja tulang dimasukin kan. Enggak tahu kalau yang jual itu tuh sering. Karena mungkin mereka enggak ngerti sih. Yang penting tulang. Bone. Atau broth gitu kan. Dari animal. Masukin kan. Aduh. Gitu. Yang betul adalah yang kanan bawah. Yang meru kan. Gitu. Ya. Tetap sih memberikan rasa enak. Yes. Memberikan rasa enak. Iya. Tapi fungsi sel darah merah. Sel darah putih. Plateletnya. Trombositnya. Kurang. Immune systemnya kurang. Cuma enak. Tapi ngaku sebagai broth. Gitu kan. Misleading. Nanti kasihan yang beli. Mereka enggak dapat apa yang mereka perlukan. Hanya rasa enak. Gelatin. Wah kalau pakai checker itu gelatinnya tebal banget. Yang diuber gelatin. Slide. Nah. Gelatin itu padahal. Enggak cukup. Kalau kita cuma ngejar gelatin. Dapat protein. Gitu ya. Dan fungsi lain. Enggak cukup. Jadi jangan pikir hanya ke gelatin. Lalu ngejel. Ngejel. Kok supaya ngejel gimana ya. Kan pada nanya. Supaya ngejel kenapa jadi risau gitu loh. Kalau enggak ngejel. Ada kok gelatinnya. Ya. Oke. Gelatin tahu ya. Untuk tutup usus yang bocor. Bapak ibu. Jadi anak-anak likigat. Eh. Anak-anak autis. Gitu ya. Pasien autoimmune. Kan ususnya leak. Bocor. Nah. Ini disil. S-E-A-L. Disil pakai gelatin. Gara-gara tahu teori itu. Semua pada ngejar. Mau gelatinnya sekental-kentalnya. Nah. Udah jadi kacau tuh semuanya. Kemarin saya disuruh coba. Di satu orang. Aduh gelatin semua. Aduh saya gak bisa telendek. Karena dia bilang. Ini gelatinnya tebel. Kesian loh. Itu diberikan ke orang sakit lagi. Udah salah. Persepsinya semua misleading. Semua yang jual. Gak ngerti. Slide. Slide berikutnya. Demis ada lagi. Tentang gelatin. Ya Demis. Nah ini ya. We just cannot live on gelatin alone. Jadi ini yang dikejar sekarang ya. Oke. Yuk kita lewatin. Nah sekarang saya mau masuk. Nah ini. Pak Jarod. Saya ingat pernah cerita tentang artritis. Ibu ya. Itu iya. Karena ini ada kolagen. Yang adalah joint food. Jadi yang ibu-ibu yang udah perut nih. Biasa di usia lanjut nih. Kita udah mulai nih. Duh kalau saya mah bersyukur deh. 64 tahun saya naik tangga. Masih pakai high heels. Gak. 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 Keletok-keletok tuh. Gak sakit tengkulnya. Karena cukup ininya. Chondroitin sulfat. Buat joint food. Juga kan. Hyaluronic acid. Yang kalau ke dokter tulang disuntikin kan ya Pak Bu ya. Lalu yang dengkulnya udah pada sakit kan disuntik. Itu tuh oleh dokter tulang kan. Hyaluronic acid. Padahal itu ada di bone brood. Jelas ya. Menarik ya. Ayo makanya masaknya yang benar nanti kalau enggak. Kolesterolnya pada tinggi sama asam uratnya. Ya. Slide berikut. Jadi itu. Chondroitin. Banyak yang bilang. Pusingan dengan dokter Elizabeth. Masak-masak itu kan susah. Kan banyak suplemennya. Saya tinggal beli. Tinggal suntik ya kalau ada uang. Suntik kan mahal ya. Berapa juta tuh ya Bu. Kalau suntik hyaluronic acid kan. Betul. Yang oli-oli. Kalau orang awam bilangnya oli-oli. Berapa duit itu tuh mahal tuh. Nah padahal ada di meru. Ada di apa brood. Lalu bilang. Oh glukosamin kan murah. Saya beli aja suplemennya. Eh jangan salah. Seperti tadi Pak Jarod bilang. Nanti baca di buku saya. Di sesi pertama. Maksud saya di PHS. Itu saya bahas. Glukosamin. Kondroitin yang dijual banyak begini. Yang jadi suplemen. Itu banyaknya dari shell. Coba deh baca. Ibu-ibu yang nyimpen glukosamin di rumah. Coba ntar pulang. Eh ntar pulang. Memang lagi ada di rumah ya. Nanti. Coba sebut ke lemari obat. Ambil. Dari shell bukan buatnya. SHLL. S-H-E-L-L. Shell itu kulit kerang. Atau dari krep. Kepiting. Emang benar di kulit kerang. Di kepiting tuh banyak sekali glukosamin. Kondroitin. Kondroitin sulfat. Untuk dengkulnya yang lagi perat gitu. Tapi. Lihat di sesi yang tadi Pak Jarod suruh. Yang sesi pertama saya. Tapi dia penuh. Logam berat. Penuh kadmium. Kadmium itu logam berat yang dibuang. pabrik akimobil. Nah. Ntar dengkulnya loncer. Tapi. Banyak logam berat di otaknya. Marah-marahnya beda sekarang. Tadi marah-marah karena dengkulnya berat. Sekarang marah-marahnya karena. Betumpuk logam berat di sini. Dengkulnya udah mulai loncer. Udah mulai enak gitu. Jadi. Semua area mesti dipikirkan. Jangan cuma satu sisi. Lebih baik. Emang lebih natural. Dari. Makanan alami. Yang kita masak sendiri. Dari food. Baru vitamin. Baru obat. Urutannya gitu. Food. Whole food. Vitamin atau suplemen. Baru obat. Jadi. Jangan beli yang. Yang begini nih. Ini biasanya dari shell. Atau dari krep. Lihat ya. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Yang minum ini. Coba lihat. Jadi gak bagus. Padahal itu ada di brood. Masak dengan tenang. Tidak di. Dengan api dibesar-besarin. Sampai berboil-boil begitu. Lalu masak sayurnya juga tipis ya. Salat master punya tuh. Untuk bikin sayurnya. Gilingannya. Slicernya yang halus. Bagus sekali. Nanti waktu dimasak. Sarinya keluar semua. Manis wortelnya. Asin dari zucchini. Asin dari. Apa namanya? Celerynya. Jadi jangan yang pok-pok-pok-pok-pok. Susah lihat pada bikin bro. Wah. Dicang-cang semua. Ya. Gak enak juga. Buruk rupa ya. Nanti ada slicer yang bikin. Dia nginfuse. Banyak sekali. Kayaknya ada tutorialnya ya. Sebelum ini mungkin yang di bone broth. Ya. Terakhir ya. Demis ini. Atau ada satu lagi. Nah ini ya. Bapak-Ibu. Selalu jangan lupa. Garlik dipotong ya. 5-10 menit dicop. Saya ulang ini. Ini udah ada di sebenarnya. Tadi yang dibikin di soup tomat. Karena alin dan alines yang ada di garlic. Kalau dicop begitu selama 5 menit. Dia akan berubah menjadi. Slide berikut. Menjadi alisin. Alisin itu adalah anti-kanker. Menarik ya. Jadi Ibu, Bapak, teknik masak, teknik motong aja. Itu ada artinya. Jadi kita punya tugas mulia di dapur. Jadi farmasi tuh. Saya dulu di farmasi. Jadi saya tertarik dulu. Saya di pabrik obat. Bikin obat. Sekarang saya di dapur. Bikin obat. Ya menarik. Bisa dimakan. Oke. Ini dia resepnya. Silahkan Anda ambil. Ini caranya tadi ya. Saya nggak ngomong. Saya udah diterangin. Udah ngerti ya. Breaks amino. Breaks tuh yang saya pegang-pegang ya. Yang di tutorial bone broth tuh. Breaks itu terkenal sekali. Ya pakai dia. Cuka apelnya juga nanti pakai dia ya. Jangan pakai kecap asin lain. Nanti ada MSG-nya. Gitu. Udah jelas? Nah oke. Udah kita lagi dapet makanan yang luar biasa. Tapi enak. Ya. Ini banyak resep lain. Di killing cancer. Not people. Ada delapan resepi. Tomat yang tadi kayak tadi gitu. Nanti dibikinin smoothie. Di sini enak banget. Banget. Itu enak. Jadi kalau udah 85-30 menit. Itu tomat rasanya udah berubah. Jadi enak. Manisnya keluar. Ya. AGEs. Ada di sini yang suka Bapak sebut-sebut. AGEs. Yang adalah karsinogen. Itu dari sini. Itu tergantung. Oh ya. Satu lagi. Untung sebelum saya lupa. Jangan. Kebanyakan tutorial bikin bone broth itu. Pakai ini ya. Pakai apa namanya. Di roast dulu. Nah ini untung saya ingat. Di roast dulu kan ya Pak Bu. Suka lihat ya. Atau dipakai leftover. Jadi dia beli roasted chicken. Dagingnya dimakan. Tulangnya dipakai buat kaldu. Itu udah AGEs tuh. Lihat ya. Nanti di PHS keberapa tuh. Nanti tanya Bapak. Tentang AGEs. Are AGEs aging you? Itu bukan cerita awet muda itu. Itu cerita karsinogen. Banyak yang dilihat. Itu wah kita disuruh awet muda. Bukan bukan. Itu karsinogen. Itu roasting. Itu semua bikin kadar AGEs tinggi. Jadi banyak tutorial saya lihat. Dipanggang dulu ayamnya. Memang lebih wangi. Apalagi kalau sapi. Nah nanti waktu sapi saya ajarin panggangnya bukan roasting. Bukan roasting. Open air begitu ya. Di oven. Tapi kembali pakai ini. Low moist heat. Low heat moist gitu. Bukan high dry heat. Bukan. Dry high heat tuh oven. Roasting gitu. Terus yang open flames. Yang sate dan sebagainya. Itu karsinogen luar biasa. Jadi selalu low heat. Moist. Lembab. Bukan kering. Jadi nggak perlu Pak Bu. Nanti di roast dulu. Jangan ngejar cari enak-enak. Tapi nantinya malah bikin kanker loh. Aturan ini menolong orang kanker. Broth ini diperuntukkan. Bukan untuk menolong orang yang kanker. Tapi malah jadi bikin kanker. Karena banyak modifikasi. Dan tutorialnya banyak sekali. Gitu. Cari yang konvensional. Jangan yang. Wah seru udah tuh pada bikin. Ya aduh. Karena nang sebel juga ya. Yang ajar udah pakai bajunya terbuka. Dia masak. Dia cang-cangnya. Aduh kenang-kenang. Dipanggang. Udah. Dapurnya kacau. Gitu. Nggak usah sampai gitu. Clean ya. Oke. Di sini ada. Di sini ada tutorialnya. Kalau saudara mau lihat di video. Lebih jelas. Ini kualitas HD. Jadi ini sekali. Jelas sekali. Di sini ada nih yang. Chicken bone broth cooking tutorial. Dan functional foods. Nutraceutical. Botanical. To fight. COVID-19. Waktu itu saya bikin buat COVID. Tapi nggak apa-apa sekarang dibaca. Ada 14 macam. Sat yang berguna untuk immune system. Ini bagus banget nih. Ini sebenarnya bagus. Bagus banget. Apa. Membuatnya saya susah. Dengan referensi yang bagus sekali. Gitu. Ya. Nanti hubungi Demis. Kalau itu atau di Tokopedia ya. Silahkan bertanya. Kalau ini. Yang nggak jelas. Bagi saudara yang sakit. Banyak harapan. Ingat. Hipokrates juga bilang. Let your food be your medicine. Tuhan ciptakan makanan. Untuk jadi obat juga buat kita. Tuhan puaskan mulut kita dengan makanan. Ini ada ayat kitab suci. Tuhan satisfied our mouth with the good things. Tuhan puaskan mulut kita dengan good things. Sesuatu yang baik. So our youth will renew like the eagles. Sehingga kita dimudakan kembali. Dikuatkan kembali. Seperti Raja Wali. Ya Bapak Ibu semangat. Sekarang. Ayo belajar masak yang betul. Belajar sendiri ya. Ya. Sorry Pak. Kepanjangan. Terima kasih Ibu dokter. Selamat malam teman-teman semuanya. Itulah sesi hari ini. Dan nanti sambil nge-post link yang rekaman hari ini. Saya akan post juga link YouTube rekaman sesi sebelumnya. Supaya bagi yang belum pernah melihat bisa urut sesi satu, sesi dua. Bahkan nanti saya akan post juga yang serialnya dari Ibu Elie Sabet juga aja. Ada yang rahasia. Yang eh dulu. Raja umur panjang yang pertama. Ya betul. Oke. Terima kasih dok-dok-dokter. Sampai jumpa di program. Sampai jumpa di video selanjutnya. Memberkati ya. Mari semuanya. Selamat malam. Selamat malam.